Tim pemenangan Isran Hadi dan para pendukungnya sangat yakin pasangan ini akan mampu memenangi pilkada serentak tahun 2024 ini. Mereka begitu yakin karena pasangan ini sebelumnya telah memimpin Kaltim selama 5 tahun. Bahkan pasangan inilah yang dinilai mampu memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sepaku penajam Pasir Utara. Semangat tim pemenangan Isran Hadi bertambah karena warga diklaim ikut mendukung jagoannya. Agar aspirasi para pendukung bisa terselurkan, tim Isran Hadi membuka kesempatan kepada warga untuk menyampaikan keluhan dan keinginannya. Nomor antrian yang terdiri dan pelatang, curutan pengambilan nomor bulu, sedangkan. Program yang sebenarnya sudah berjalan dan terus kita perbaiki dan kita lanjutkan. Dan juga kita tetap juga dengan tim menerima saran-saran maupun dari masyarakat. Terutama juga dari intelektual dan juga seluruh lapisan masyarakat. Antusiasi warga seperti apa, Bu? Walaubiasa. Pada pasangan ini? Warbiasa. Warbiasa. Dan salah satu yang fun fact-nya ya, saat ini ternyata warga Kalimantan Timur sangat sadar bahwa momen pilkada ini harus menjadi momen pilkada yang bersih. Tim pemenangan Isran Hadi berharap pasangan tersebut berhasil memenangi pilkada agar program beasiswa Kalimantan Timur yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir bisa dikembangkan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Gubernur Kalimantan Timur menunjukkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur beserta kegiatan... Terima kasih telah menonton!